Setelah mendapatkan materi pelatihan teknis instalasi listrik dan grounding, 15 peserta dari Kabupaten Pegunungan Arfag melanjutkan praktik instalasi listrik dan grounding di salah satu rumah warga yang baru dibangun. 15 peserta dari Pegunungan Arfag didampingi pendamping dari Fakultas Teknik Unipa Curusan Elektro dan juga dosen melakukan instalasi listrik di salah satu rumah warga yang sudah disiapkan. Dibagi empat kelompok, instalasi yang dikerjakan yaitu jalur kabel sesuai dengan gambar rumah dan juga instalasi kabel listrik, pemasangan, grounding, dan proses instalasi berjalan hingga lampu di rumah tersebut bisa menyala. Antonius Palinting, Kepala Laboratorium Curusan Teknik Elektro Universitas Papua yang juga sebagai pelati mengatakan dalam pelatihan ini, 15 peserta dari Pegunungan Arfag langsung praktik instalasi dengan memasang komponen-komponen sesuai dengan standar peraturan umum instalasi listrik. Dari pantauan pendamping dan pelati, para peserta yang melaksanakan instalasi listrik dan grounding dengan sangat antusias dan proses pengerjanya sesuai dengan apa yang diajarkan. Kegiatan pelatihan teknis instalasi listrik dan grounding dari peserta dari Pegunungan Arfag. Di hari kedua ini, mereka langsung menginstalasi satu rumah yang kebetulan memang sudah disiapkan. Mereka langsung memasang komponen-komponen yang sudah diajarkan di hari pertama sesuai dengan standar peraturan umum instalasi listrik atau puil. Jadi memang ditekankan kepada peserta untuk memasang dengan cara yang benar dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan ketenaga listrikan. Nah, di hari kedua ini diharapkan semua pekerjaan bisa diselesaikan termasuk pemasangan grounding untuk rumah supaya rumah ini memenuhi syarat dikeluarkan SLO nantinya. Dan tentunya akan diperiksa oleh tim khusus dari pihak yang terkait dengan itu. Jadi, kira-kira seperti itu. Dari pengamatan kami, pelatih dan pendamping, kami melihat bahwa peserta dari pelatihan ini sangat antusias. Di hari pertama pelatihan, mereka praktek di laboratorium dan prakteknya di papan. Tapi hari kedua ini, mereka langsung praktek untuk bangunan dari tembok dan mereka, kami perhatikan, sangat antusias mengerjakan semua yang diarahkan seperti itu. Dan prosesnya juga berjalan dengan baik. Dengan dilaksanakan instalasi langsung di rumah, diarapkan 15 peserta dari Pegunungan Arfak dapat langsung mengerti dan paham instalasi listrik sesuai dengan standar peraturan umum instalasi listrik. Seperti perlengkapan yang harus digunakan, cara membuat calur kabel, instalasi kabel pada rangka rumah, pemasangan grounding, pemasangan instalasi menggunakan alat pantu, hingga finishing semua instalasi yang sudah dibuat dapat diaktifkan. Ariyam Serombiromonekwarii CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!